Detik-detik Devi hilang hingga ditemukan dalam toren di Pondok Aren, pamit ke ibu beli kopi. Darmianti, 55 tahun, ibunda Devi, Karabawan atau Akrab di Stapa Devoy, mengungkap detik-detik anak yang menghilang hingga ditemukan dalam toren air di Pondok Aren, Tanggerang Selatan. Menurutnya puternya Devi, Karabawan, 27 tahun, terakhir kali bertemu dirinya pada Sabtu 25 Mei 2024 malam. Saat itu, Devi sempat berbincang bersama Darmianti di dalam rubah yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi penemuan korban dalam toren air. Devi pun sempat mengeluh, tak enak badan dan meminta kerokan kepada ibunya. Dia juga sempat minta kerok karena tidak enak badan kelaparan, perih banget perut, kerokin mak, ucapnya. Menirukan kata-kata adek yang saat ditemui di rumah duka selasa 28 Mei 2024. Namun permintaan Devi tersebut tidak diteruti sang ibu. Alasannya saat itu Darmianti merasa lelah karena baru pulang kerja. Setelah itu, Devi pun pamit kepada ibunya untuk membeli kopi pada malam itu. Sejak saat itu, Devi tak pernah pulang lagi ke rumah. Sang ibu pun sempat khawatir karena putranya tak kunjung pulang ke rumah setelah pamit untuk membeli kopi. Mulanya Darmianti tidak curiga, Devi tidak pulang ke rumah pada Sabtu malam setelah berpamitan membeli kopi. Kekhawatirannya tersebut pun terjawab setelah mendengari kabar penemuan sosok dalam torrent di rumah wariga pada Senin 27 Mei 2024. Kemudian seorang kakak Devi mendatangi lokasi. Kakak Devi pun semakin yakin bila sosok dalam torrent air tersebut adiknya. Hal tersebut terjadi setelah kakak Devi melihat foto keadaan torrent tersebut yang tersebar melalui pesan berantai di grup wariga yang memperlihatkan ciri-ciri sang adik. Wanita itu pun tampak merengek kepada petugas karena ingin melihat wajah sang adik di tempat kejadian perkara. Karena lokasi yang sempit, polisi meminta agar keluarga menunggu di dekat ambulan. Wanita berhijab putih itu naik ke dalam mobil untuk melihat sosok tersebut memastikan identitas sang adik. Tangis wanita itu pecah seolah mengisyaratkan bahwa sosok laki-laki itu benar adiknya. Karena tak kuasa menahan tangis, wanita itu pun terjatuh dan pingsan hingga di bawah pengwariga sekitar.